Persiapan menyambut Tahun Baru Imlek dilakukan umat Tridharma di Kelenteng Kwan Singh Biotuban. Umat Tridharma setempat mulai sibuk mempersiapkan fasilitas serana dan praserana yang digunakan untuk ibadah pada perayaan Imlek. Menjelang Tahun Baru Imlek, sejumlah umat Tridharma dan karyawan di Kelenteng terbesar se-Asia Tenggara ini sudah mulai sibuk dengan berbagai persiapan menjelang Imlek. Di antaranya membersihkan ruangan altar, membersihkan dan mengganti lampu lampion, menyediakan nilin dan hiu untuk piranti sembahyang, serta membersihkan sarana ibadah lainnya. Selain itu, menyambut perayaan Tahun Baru Imlek ini, sebuah patung kelinci air dibuat khusus untuk menyambut pengunjung maupun jemaah Kelenteng. Patung berwarna putih ini diletakkan di dekat pintu masuk sehingga terlihat oleh pengguna jalan yang melintas. Tadi foto-foto sama ikon. Kok tahu ada spot foto bagus? Ya, tadi lewat terus lihat ke arah sini kok ada patung bagus. Sesepuh Kelenteng Kuansing Biotuban, Hanjono Tansa mengungkapkan, tak ada persiapan spesial menjelang Imlek tahun ini. Namun, berbagai hiasan seperti lampion hingga patung kelinci air kiriman dari para donatur sudah mulai dipasang. Pada Tahun Baru Imlek nanti akan digelar sembahyang bersama, kemudian dilanjutkan dengan berbagai acara. Salah satunya atraksi barongsai. Ya, biasa saja sebayangan dulu, ada lampion dan sebagainya itu kan dari dulu begitu. Dan itu kan biasanya tetap ada orang-orang yang nyumbang. Karena dia punya kepercayaan itu ada namanya dan sebagainya, dia ngirim biasanya untuk menjelang Imlek. Nanti Imlek kan kebetulan ini 22, jadi pas 22 Januari, jadi itu Imlek. Sebelum Imlek, malamnya sebelumnya itu yang sembahyang dulu. Malam Imlek itu sembahyang dulu. Tahun Baru Imlek ke-2574 ini merupakan tahun kelinci air yang dipercaya umat Tridharma sebagai tanda energi, altruisme, dan perlindungan.